Intro 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 Selamat malam, Sestipan Patis, 2019 Dari Kapanwagian Marwisa Intro 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat malam Salam sejahtera untuk kita sekalian Desa Wanayasa Kabupaten Purwakarta Kepala Dinas Parisata Provinsi Jawa Barat Atau yang mewakili Yang Saya hormati Juga Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Kotitur Provinsi Jawa Barat Atau yang mewakili Unsur Komunikasi Pimpinan Daerah Atau yang Mewakili Sejahtera Sekretaris Daerah Berserta Seluruh Kepala OPD Kepala Dinas Tangan Pertanian Kabupaten Purwakarta Dan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Dan Olahraga Berserta Seluruh Jajaran yang Kami ini hadir Ibu Bapak Yang tanpa mengurangi rasa hormat Mengurangi tidak bisa disebut Satu persatu Para Kabupaten Warga Masyarakat Desa Babakan Sabu Diri Nana Sake Cermatan Luwana Yasa Anu Sambiku Sibuku Rinduti Hormat Daraman Bu Cangke 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 Alhamdulillah Wabila Alamin Jenteng Bina Binteng Iye Ibu Bapak Khususna Pangawarga Desa Babakan Kecamatan Luwana Yasa Di Ayakasna Jenteng Alhamdulillah Iya Tawi Sumpuran Wabila Khusus Kemu Keluarga Besar Para Petani Ya Para Petani Manggis Di Opat Junima Kecamatan Hapunten Jenteng Jenteng Ayana Wasi 2011 Ambu Anu Bina Sanals Memang orang masih kena tebi Serang Kabupaten Nusanes Serang Provinsi Nusanes Untuk ekspor Memang masih Kecamatan Maksimal Nami Kukituna Ambu Anu Bina Pak Latu Muhun Masa Dayana Kalebet Pangintan Di Tekayana Acara Di Rojong Klu Komunitas Pariwisata Tingkat Kabupaten Purwakarta Olijung Sumping Bapak Kepala Kemenat Kabupaten Purwakarta Hiji Tawis Kabingah Iye Di Ayakkan Acara Festival Manggis Jaya Sanes Kamu Ngaro Jom Memotivasi Anu Tadi Teh Nya Panya Kurang Kakupi Sarayana Bo Laporanti Masekda Kan Tenang Tadi Pangintan Ngojangan Serang Arahan Di Direktur PPH Kementerian Pertanian Republik Indonesia Toska Unina Ku Ibu Ku Bapak Purwakarta Garupotensi Desaik Sanaos Kenway Kakirangananama Urang Berjalan Insyaallah Kapayuna Mudah-mudahan Sini laku majen Ya Jatan Bapak Ibu Kedah Tiasa Kasarangan Salah Pemerintah Daerah Insyaallah Pemerintah Daerah Tantos Ngaro Jom Bapak Direktur Terima Kasih Atas Arahan Jadi Betul Purwakarta Hari Ini Masih Banyak Kekurangan Kita Akan Melangkah Di Tahun Ini Untuk Membuat Satu Kawasan Ya Satu Kawasan Yang Tersentral Untuk Penanaman Manggis Yang Rencananya Di Akan Dibuat Di Kecamatan Kirapedes Tepatnya Di Desa Pusaka Mulia Itu ya Bapak Ibu Ada 5 Hektar Yang Akan Kita Tanam Disitu Sebenarnya Area Kawasan Untuk Pohon Manggis Tas Purwakarta Nah Untuk Itulah Maka Mudah-mudahan Kawasan Itu Nanti Akan Menjadi Percontohan Dan Juga Akan Meningkatkan Produksi Manggis Purwakarta Yang Kualitasnya Insyaallah Mudah-mudahan Lebih Baik Hari Ini Pun Bukan Tidak Baik Bukan Jelek Tadi Sudah Disampaikan Jadi Manggis Purwakarta Emah Ciri Hasna Benteng Upal Minusanes Amis Atami Hambar Purwakarta Emah Ayah Kecut Nah Kehasan Itulah Yang Kemudian Sebetulnya Itu Akan Menjadi Daya Tarik Daya Tarik Untuk Mengasai Pasar Sayangnya Menghanyakan Ibu Janti Urante Panente Melimpah Tapi Taca Mengasai Pasar Termasuk Pasar Domestik Perlu Saya Sampaikan Pak Direktur Di Purwakarta Sendiri Belum Maksimal Kita Mengasai Pasar Domestik Di Sualaian Di Tempat-tempat Penjualan Buah-Buahan Bahkan Kita Tidak Tahu Yang Anu Digantung Di Pinggir Jalan Itu Yang Digantung Itu Asli Yang Manggis Purwakarta Atau Yang Dari Luar Nah Kedepan Itu Tidak Boleh Terjadi Kita Harus Menguasai Seluruh Pasar Domestik Apalagi Yang Di Purwakarta Ibu Bapak Upaya Yang Manggis Di Luar Di Ica Di Purwakarta Pas Menuju Panen Layak Ya Nah Itu Menjadi PR Bagi Pemerintah Daerah Supaya Kita Bisa Menguasai Ada Beberapa Hal Yang Menjadi Kekurangan Yang Pertama Tidak Semua Masyarakat Bahkan Penjual Tahu Bahwa Kapan Panen Raya Manggis Purwakarta Itu Aya Dan Terjadi Iraha Nah Untuk Itulah Maka Ada Barang Yang Lain Manggis Yang Lain Masuk Ke Purwakarta Makanya Perlu Di Informasikan Bahwa Panen Raya Itu Terjadi Pada Bulan Februari Sampai Bulan Maret Bahkan Ini Akan Tanjang Sampai Bulan April Pada Tahun Ini Sehingga Nanti Yang Peminat Itu Dan Pembeli Bahkan Penjual Itu Akan Mencari Sendiri Ke Lokasi Lima Kecamatan Yang Ada Kohon Manggisnya Ya Karena Informasi Itulah Yang Belum Sampai 100% Secara Maksimal Maka Perlu Ada Kegiatan Untuk Mengangkat Hal Tersebut Makanya Hari Ini Kita Raksanakan Festival Menandakan Kepada Seluruh Warga Masyarakat Khususnya Di Purwakarta Dan Di Jawa Barat Bahwa Di Purwakarta Sedang Terjadi Panen Raya Untuk Buah Manggis Tetapi Walaupun Begitu Peningkatan Itu Telah Terjadi Dari Mulai Produksi Sampai Penjualan Terus Dan Saya Yakin Setiap Tahunnya Akan Ada Peningkatan Terutama Dalam Rata Ekspor Karena Tahun-Tahun Sebelumnya Purwakarta Tidak Bisa Langsung Ekspor Jadi Harus Melalui Pia Kabupaten Yang Lain Tahun Ini Melalui Tiga Perusahaan Terima Kasih Saya Ucapkan Kepada Mitra Perusahaan Yang Hari Ini Sudah Melaksanakan Ekspor Langsung Jadi Kita Tidak Usah Melalui Pia Yang Lain Tapi Kita Langsung Ekspor Dari Purwakarta Ke Beberapa Negara Terutama Cina Untuk Itulah Potensi Itu Ditangkap Oleh Pemerintah Daerah Melalui Dinas Pangan dan Pertanian Dan Kita Buat Menarik Panam Raya Ini Disatukan Dengan Festival Ya Jadi Kapayumang Mudah-mudahan Pak Kadis Urantek Festival Tapi Ayana Di Kawasan Lalu Engel Ya Kita Akan Buat Ya Pak Sekda Silahkan Persiapkan Supaya Sipada Ibu-Ibu Oge Seer Ya Nah Kemudian Juga Hari Ini Menarik Tadi Laporan Dari Pak Sekda Bagaimana Kita Akan Mengenalkan Pohon Mangis Ini Kepada Generasi Muda Karena Generasi Muda Itu Juga Mereka Jarang Mau Yang Berkebun Pak Melaktara Kalau Saya Tanya Pak Direktur Saya Tanya Ini Mangisnya Di Depan Rumahnya Pohonnya Siapa Yang Nanam Karuhun Yang Gak Tahu Karena Tidak Merasa Tapi Merasakan Hikmahnya Hari Ini Sudah Panen Tahu Ada Jadi Melaktara Tapi Panen Hoyong Gitu Kan Nah Itu Tidak Boleh Terjadi Lagi Jadi Kita Kenalkan Kemudian Saya Targetkan Ketika Musim Hujan Itu Harus Menanam Semaksimal Mungkin Bahkan Kalau Ada Bibitnya Itu Harus Bukan Lagi Rantusan Tapi Rebuan Pohon Pada Masa Musim Hujan Harus Ditanam Di Lima Kecamatan Ya Nah Kemudian Juga Saya Berharap Kegiatan Ini Juga Akan Memberikan Dampak Yang Positif Ya Terutama Untuk Perekonomian Masyarakat Sekitarnya Umumnya Untuk Kabupaten Purwakarta Ibu Bapak Anu Tadikna Menganggap Remeh Pohon Manggis Anu Di Melakukan Ruhun Ini Jawabannya Lucu Pak Direktur Saya Tanya Itu Kepala Ibu Bapak Pak Kumaha Iyete Pohon Manggis Ayo Merte Bagaimana Ini Sekarang Panennya Ibu Panen Ayo Mereka Buah Merte Kualitasnya Semakin Menurun Dan Ternyata Setelah Dicek Pohon Itu Sudah Terlalu Tua Pak Ya Nah Ini Juga PR Bagi Dinas Terkait Khususnya Pertanian Bagaimana Peremajaan Pohon-Pohon Yang Sudah Tua Ini Sehingga Produksinya Tetap Berjalan Dan Kualitasnya Terutama Karena Untuk Ekspor Itu Ternyata Dari 60.000 Ton Pak Itu Kita Sortir Memang Jauh Setengahnya Itu Baru Yang Memenuhi Kualitas Setelah Itu Disortir Lagi Di Bagian Pengetakan Pun Masih Berkurang Lagi Nah Diharapkan Nanti Itu Bisa Ditingkatkan Kualitasnya Sehingga Dari 60.000 Ton Yang Kita Panen Itu Bisa 80% Itu Memenuhi Sarap Untuk Ekspor Sehingga Nanti Ekspornya Lebih Banyak Ya Kenapa Lebih Banyak Ibu Kau Upami Bapak Petani Upami Diekspor Maka Nilainya Langkung Agung Gerese Langkung Awis Komedi Ica Lipingit Jalan Sakiloknya Sebaraha Sebaraha Pak Jepayun 10.000 12.000 Upami Ekspor Ayanah Nilainya Atau 28.000 Dua Kali Bahkan Hampir Tiga Kali Lipat Nilainya Ya Nah Itu Kesempatan Jadi Mudah-mudahan Mari Bersama-sama Banyak PR Yang Harus Dibenahi Banyak Hal Kekurangan Yang Kita Perlu Koreksi Ya Dan Evaluasi Panyakan Sakitu Anggota Pihatur Pak Direktur Terima Kasih Atas Kehadirannya Dan Mohon Bantuannya Kita Ada PR Ini Untuk Bagaimana Kualitas Manggis kita Itu Bisa Memenuhi Untuk Persyaratan Ekspor Terutama Dari Apa Tuh Buahnya Ya Buahnya itu Harus Sehat Harus Bersih Sedangkan Kita Masih Ada Beberapa Yang Masih Ada Beberapa Yang Memang Kekurangan Kekurangan Ibu Bapak Tidak Ibu Bapak Tidak Tidak Ibu-ibu Orang Bawa kamar Atau suang ibu tak acan padahal tosiaan bubur sama ngkok Tosiaan timau sampai Tosiaan amat leluput ya Margi ayah Sok ayah Sok ayah nyarius Kekening gak mau hasil-hasil Engin-engin Padahal ambuannya gugah bobo Langsung eletan Peres jeruk tuh hasil Tanami cahit dihasil man Jeruk mipis Ngahajak Gitu ya Tapi ya sama ibu harus biasa Ulah-lah kan gak mau manggis Manggis tak acan mamsan Tanam gitu Udah nusok ngedenutkan Kita juga adik gitu Mamsan ngulang Namanya mau manggis Manggis silahkan janteng Ini cembalangsing ya Kita ibu hati nuhun Anu parah pasumpi Mungkin di kapayin siang Masikin ayah kegiatan Kurang ngeramekan Mudah-mudahan sadayana Tiasa ngiringan Ibu bapak sadayana Karena lebet murah kalihnya Tadi nuhun Anu atas giringan lombak Ya Janteng dilombakkan Tinggah witan TK Dudikin ke SMA Malah Kemaja ya Karantaruna Nah itulah upaya kita Bahwa Manggis ini Menjadi sebuah Komoditi yang berharga Bagi warga Lima kecamatan Kenapa berharganya Jangan sampai hilang Kenapa berharganya Karena punya nilai Nilai secara Bukan hanya secara Historis Tapi nilai Secara ekonomi Ya Mudah-mudahan Kaitun asing Salah yang terang Muhun Sakitun apa pihatun Mohon maaf Bila ada hal-hal yang kurang berkenan Jilai terbikul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mengisahkan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati